Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini Semakin berkembang Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan risikinya Amin, amin, ya robalang, amin Dalam tutorial kali ini saya akan membagikan Cara upgrade OSF1 bawaan pabrik ke OSF2 Ini saya sudah OSF2 ya teman-teman ya Kalau untuk F1 itu OSnya kita pilih edit Record ini Di layar Tidak berpengaruh Tampilannya tidak seperti ini ya OSF2 itu berfungsi sangat banyak Bisa kita menghapus sampel satu per satu Kalau OSF1 Kita bisa menghapus tapi Langsung atau all semuanya ya teman-teman ya Tidak bisa kita memilih untuk voice ataupun sampel mana yang kita akan hapus Sebelum kita upgrade Ini saya mencodohkan untuk teman-teman satu profesi yang baru memegang seri kok PA600 Untuk PA300 Prosesnya sama Jadi kita keluar dulu Saya akan jelaskan sebentar Ini Seandainya teman-teman membeli Seri kok Merk apapun PA600 bisa PA300 bisa Teman-teman harus Backup dulu Untuk isi di dalam Keyboard tersebut Supaya nantinya Bila teman-teman ingin Mengembalikan Data-data ini Aslinya Yang kita simpan Di flash disk Seperti itu ya Caranya Teman-teman pilih media Setelah itu Tekan utility Pilih nomor 1 Full backup Langsung Tekan ini Kita Namai Baru kita Oke ya Itu Berguna Contoh Teman-teman memasukkan Set Atau sample itu Kesini Memang Memang untuk Factory Semuanya Pop Yang ingin mengganti Seperti ini Mengganti awal Kembali Itu dengan cara Utility Silahkan teman-teman lihat Factory Restore Tekan sini Ini adalah Mengembalikan Data Fabrik Seperti itu Ini juga Iya Teman-teman Pilih Setelah itu Pilih USB Pilih Backup Nah Backup Yang teman-teman Save Dari Bawaan Keyboard Langsung Kita Restore Seperti ini Kita Oke Dan Otomatis Nanti Di factory Ini Akan Kembali Normal Oke Kita Kembali Selanjutnya Bagaimana Cara upgrade Dari OS F1 Ke OS F2 Ini Saya Contohkan OS F1 Tadi Saya Sudah Jelaskan Di atas Kalau OS F1 Itu Dari Sound edit Record Di sini Tidak Ada Pengaruh Untuk PA600 Dan PA300 Caranya Kita Matikan Dulu Kita Akan Mengganti Ke OS F2 Kita Matikan Untuk Powernya Tunggu Tunggu Sebentar Setelah Ini Tekan Intro 1 Dan Tombol Power Saya Contohkan Tunggu Tunggu Muncul Sistem Update Kita Ikuti Kalibrasi 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 Komplet Setelah Itu Kita Klik OK Pilih OSB Pastikan Untuk OS F2 Serta Skinnya Sudah Tersimpan Di Plastisk Kita Pilih OS F2 Selanjutnya Saya Pilih F2 1 0 Langsung Select Setelah Ini Update Setelah ini Update Otomatis Akan Sistem Update In Progress Tunggu Sebentar Tengar Tengelyé 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 selamat menikmati disini sistem update ada petunjuk kita matikan powernya oke tunggu sebentar kita hidupkan kembali oke ini belum saya kasih skin untuk pkg warnanya selesai kalau sudah upgrade ke OSF2 disini kita tekan sound edit record dia akan muncul untuk menu-menu pengeditan ataupun info sampling ya seperti ini nah ini skinnya kan belum ada ya untuk skin yang tadi tampilan kita membuka tombol power seharusnya kalau ada skin kan tampil dia jadi caranya itu teman-teman harus punya skinnya caranya sama kita matikan tombol power setelah itu tekan intro 1 dan tombol power lagi untuk menghidupkan di layar tertera sistem update seperti kita upgrade OS tadi dari F1 ke F2 di USB teman-teman itu silahkan pilih pkg ingat jangan OS pkg teman-teman biasanya skin atau pkg namanya itu klik terus tekan disini update dan prosesnya sama seperti kita upgrade dari F1 ke F2 teman-teman paham ya oke semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula bagi teman-teman yang masih bingung cara upgrade F1 ke F2 serta menambahkan skin warna atau pkg ke dalam keyboard kita untuk PA600 dan PA300 sudah saya jelaskan lengkap semoga teman-teman tidak gagal paham dan jangan lupa subscribe like serta hidupkan notifikasinya bila nanti channel Sandi Kok ini mengupload video terbaru teman-teman akan menerima notifikasi di dalam handphone teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati